lainnya bukan dibuat-buat itu apa itu karyl tuh kayak sekarang ini banyak orang buat-buat mau jadi bukoski tapi anti-alkohol hati-hati kalau tidak yang begitu itu yang dia jalani itu yang dia tuliskan jadi kalau mau sebut kejujuran penyairi situ bisa lihat jadi enggak di karang-karangnya aku dibandingkan jauh baru mereka enggak jujur tuh ngomong beta-beta-beta kalau mereka dijajah itu kan sudah ngebantu dijajah dijajah Belanda jajah Jepang kita baca itu seolah-olah enggak dijajah nih para penyair ini kan malah kalau kita baca nombor-nombor pustaka kenapa mereka tuh jajah tapi juga baru coba makanya kiri karir keras kali mereka tuh setuju aku kalau kalau kita ngomong soal sastra kan pasti kita harus ngomong soal bahasa apalagi dalam konteks puisi nah tentang Hai tentang kairil yang pertama kali membuat haril itu fenomenal terutama di jaman itu tahun 40 awal 42-43 itu bahasa yang dia pakai tapi ada anekdot diceritakan oleh ABS ini suatu hari kantor mereka itu majalah sastra namanya kedatangan ini anak muda ini anak muda yang katanya kumuh rambut kusut mata merah membawa apa dia naskah puisi nah dia bertemu dengan Hai redaktur majalah yaitu STA kontak dari Sabana menyerahkan fungsinya untuk pergi aja gitu Hai WTA dibaca sebentar campan geluang sampah terpisah uang puisi apaan kayak gini gitu bahwa aja gitu gini Apo ya STA nya apalah enggak senang itu ada orang anak muda berani datang wawah naskah kayak gitu ke dia habis setelah itu Habi Yassin mengambil naskah itu dan membacanya dan dia suka suka sekali hari selamatkan naskah itu kemudian beberapa waktu kemudian waktu dia menangani majalah sendiri dia terbitkan musik-musik itu secara anwar itu yang ya memang ini yang memang apa sangat ini sangat beda dari mainstream pusi-pusi waktu itu yang didominasi oleh kompo jaga baru Hai ciri hasilnya tuh bahasa misalnya Hai kairan notum pakai kata aku sementara sebut di zaman itu para penyiarkan maka kata beta maka itu bahari pakai aku kata aku ini ini ciri khas bahasa Medan nih Melayu Medan nih aku dan dia pakai itu dalam puisinya walaupun sultan takdir itu orang Sumatera Utara kerana kelahiran Natal tak penulis Selatan walaupun dia orang Minangkabau dia paham itu dia paham bahasa Melayu Medan itu ah makanya dia Hai tersebut begitu kok bahasa yang kayak gini dijadikan bahasa puisi-puisi kan dianggap sangra yang paling ada dihungi juga sementara mereka akan memakai bahasa Melayu tinggi itu kan dia menjadi bahasa standarnya balai pustaka dimana orang-orang ini pada dasarnya dibaktis dari sastrawan oleh balai pustaka ya memang mensensor bahasa sangat ketat Hai nah kata-kata aku menandai kata ini kata mampus mampus kau gitu tidak bisa tuh puisi cintanya yang aku paling suka itu saja apa rumah itu senja putih apa itu sehari kita bersama tak hampir menghampiri gitu mampus kau dikoyak-koyak sepi hatiku yang tak mau memberi mampus korban cuman keren itu enggak ya saya bahasa itu kan besok lagi ya enggak unggah struk nah ini bahasa ini dan itu menarik karena sebelum Hairil ada juga yang datang dari sekitar seorang kota Medan kan yaitu hamzah tapi amir hamzah karena dia bangsawan Melayu nah kemudian dia juga sangat terlibat di apa ini di kehidupan terutama majalah kejangga baru jadi mau tidak mau ideologi ya artistiknya itu ya seperti STA Oh memang Khalil Anwar itu membawa bahasa Melayu Medan ke dalam sastra Indonesia dan merevolusinya tapi masalah isi juga masalah isi itu karena kalau kita kita bisa kita lihat fisik-fisik semuanya itu fisik-fisik udah enggak baru itu mereka itu kalau enggak bicara soal ya apa inilah moa Indy ini kan agak bicara soal masalah spiritualisme amir hamzah khususnya dengan bahasa yang abstrak simbolismenya yang sangat kental datang harian luar tadi itu kan yang kumuh mata merah rambut omk ya kayak siapa itulah siapa nama di Jogja tuh saus temur orangnya hahaha datang dia dia buat cuma bawa bentuknya yang beda bahasa Melayu Medan tapi isinya juga isinya tuh bicara tentang kehidupan urban di Jakarta wah ini sesuatu yang dekadin ini bagi STD kan Waduh ini kawan-kawan emang udah gila dengan ngerti sastra nih di hari ini udah dia pakai bahasa yang begitu isinya juga ngomongin soal yang sangat bagi dia pulgar itu kan bacanya biskali ke semua tahap apa-apa yang ada kan yang berhubungan dengan tema-tema besar penjaga baru jadi dua hal ini yang dibawa ke dalam fungsi Indonesia waktu itu ya dan merevolusinya kita sebut merevolusinya karena ternyata diterima gitu jadi terima oleh minimum oleh yang seumuran dengan Hairil memang kok di atas dia tutama istri itu kan lebih tua dari dia itu ya dianggap pokoknya bukan bukan fungsi bukan sastra ya bukan sedih tapi yang seangkatan Hairil dan yang kemudian mengambil memang inilah bahasa ini bahasa kami ini pakai gini ekspresi kami nah jadi situ dia makanya efek itu bisa begitu luar biasa walaupun ada kontribusi HB hasil ya dalam pertama kali menerbitkan kursi-kursi Anwar dan kemudian membelanya ditulisannya akan kenapa gini-gini walaupun pembela itu sendiri ya kalau bagi aku sih ini enggak 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 bisa disebut kritik sastra perset tapi ya kontribusinya itu besar bagi apa penerimaan publik atas karyo Anwar tolong terutama karena dia satu-satunya waktu itu yang memang apa berusaha menjelaskan kenapa yang ditulis al-karyo Anwar itu itu memang puisi dari begitu kira-kira kalau kita bicara di konteks tahun 40-an itu ya terutama di zaman Jepang hari Anwar itu enggak diterima oleh publiknya dan pulih sastra karena waktu itu saksi Indonesia itu dikuasai oleh sudah takdir di Sabana dan majalahnya kejangga baru dengan estetika mereka yang ya yang masih walaupun mereka klaim mereka itu baru seperti juga dikatakan Hai Anwar di pidato pendeknya tapi kalau kita lihat kan mereka sebenarnya ekspresi mereka itu ekspresi artistik bahasa ungkapnya itu masih tradisional lihat aja puisi STA itu sisa Armin Pane apa sanusi Pane bahkan Amir Hamzah kalau kalau dipreteli simbolismenya itu tuh dia masih masih sangat tradisional dan juga ini jangan lupa bentuk pantun yang mereka pakaikan untuk pantun walaupun dia di main-main kan tapi ya masih tetap itu ya bentuk tradisional pada akhirnya kan dia sudah disebut dengan puisi puisi bebas itu sajak bebas puisi bebas freeway selama singlisnya itu itu dasar itu karena bahkan di luar pun bisa serah berbahasa Inggris kalau kita lihat zamannya priodenya yaitu juga yang sebut revolusi puisi bebas itu terjadi palsat yang bersamaan itu dilakukan oleh yang mereka sebut para penyair modernis awal Hai Ezra pautius Elliot ya dari Amerika walaupun TCL kementinggal Inggris lalu dari Inggris ada kelompoknya Windham Lewis atau yang sebut dengan imajisme mereka mereka juga berusaha keluar dari tertentu dalam bahasa Inggris itu tradisi persajakannya versifikasinya itu sangat ketat itu dari kalau kita baca maka itu membosankan sekali puisi lembah singlis itu membosankan sekali sampai munculnya ini terutama TSM lihat ya TSM lihat dan dibawahnya itu Windham lu apa apa ramai ya Odin atau yang dari dari WC Dillon Thomas mulai nah jadi kita kayaknya itu fenomen universal pada saat itu ya walaupun ini juga dibukti misalnya Hai Ril kan juga pernah berusaha menerjemahkan satu puisi TSM yang terkenal itu love song of Alfred J. Puffong walaupun dia terputus tengah-tengah dia juga menerjemahkan fungsi dari Amerikan Alcibel McLeish jadi kita ngeliat Hai pas gitu kayaknya apa namanya Zeitgeist kalau menurut istilah orang di kampung sekatrin bandel itu Zeitgeist semak jauh memang begitu pemberontakan ialah zaman itu begitu ya setelah perang dunia pertama perang dunia kedua itu para intelektual terutama pada seniman itu itu melakukan perubahan ruban mendasar terhadap terhadap seni mereka ya di sastra itu kebanyakan di sastra awalnya baru di sini lain terutama seni rupa jadi apa Hai kalau di zamannya Kyle Anwar belum bisa diterima itu sangat wajar di apa juga begitu bisa dikasih juga begitu orang-orang Israel pautis Elliot imajismo semacam itu ya tidak diterima itu langsung diterima tidak ya ada perlawanan ada ada apa namanya perjuangan akhirnya ya mereka menangkan ketika akhirnya dimenangkannya ya ada bantuan orang-orang sebagai biasi majalah kecil dalam majalah sastra menurut kecil itu juga jadi ya begitu apanya konteks suasana waktu itu aku sebenarnya bukan tidak suka tapi dia tidak 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 Hai tidak ngerti seni ya di awal kalau begini aku kan tamat SMA di Jogja sempat kuliah SMA jadi aku dipecat dari SMA satu Medan dipecat sesuatu naik kelas tiga itu pas mau naik kelas tiga tuh apa ke kelas 2 SMA kelas 2 semester 1 aku dipecat waktu Medan karena ya biasa penyairkan berantem sama guru ini kemudian aku semester 2 pindah ke SMA kalsa namanya dulu SMA kalsa ini termasuk standar Medan karena dia bahasa pengantaran bahasa Inggris ini semuanya ini orang-orang keturunan India di Medan SMA kalsa naik kelas tiga oleh orangtuaku aku dianggap harus diselamatkan terutama oleh mamaku ya ibuku jadi aku dibuang ke Jogja Jogja kelas tiga jadi aku tamat di Jogja kemudian sempat kuliah setahun sosiologi di Widya Mataram selalu aku pulang ke Medan nah waktu aku pulang ke Medan masuk di sastra Inggris itu senior ku di sastra itu di fakultas sastra di Usu Medan itu menganggap aku ini paham banget seni karena kan dari Jogja begitu waktu aku bilang aku enggak aku enggak ngerti seni walaupun aku kosnya karena waktu di Jogja itu dekat sekali dengan Astrafi dan bahkan ada satu kawan kos itu yang anak teater Astrafi tiap sore mengganggu orang latihan vokal naik pohon joh gitu ya tapi enggak ya aku lihat aja enggak enggak masuk belum gitu nah justru aku waktu itu tertariknya dengan sosiologi filsafat ya seperti itulah yang enggak hubungan dengan seni waktu aku masuk sasra Inggris di Medan aku ketemu dengan sasra baru-baru seperti tercerahkan saturi karena itu aku akhirnya mulai membaca sasra Indonesia Baca fusi-fusi Nisa dan setelah baca ini ya ya aku dapati aku sangat tertarik dengan fusi Hai Anwar dan rendra dari dua ini bagi aku nih ini pahlawan Dewa kuning mereka yang membuat aku jadi penyair dari hari Anwar itu seperti yang juga klisei orang ngomongin tentang Hai itu aku belajar Bagaimana tentang kata bagaimana yang namanya diksi penting sekali bagian Anwar kan akan dia tuh mitosnya itu karena dia apa dibuat oleh HB Yasin loh untuk satu kata jadi kata bisa berbulan-bulan bahwa parah banget tuh menstres lah itu enggak percaya gitu maksudnya dia memang pemilihannya atas satu kata untuk usia itu memang ya harus pas tepat gitu ya tepat secara kata tepat secara apa dia itu sintaksis kalimat dan juga secara arti jadi enggak 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 mubazir Nah itu aku pelajari dari dia kata-kata itu apalagi ah kulit Hai Anwar ini gayanya itu mirip dengan kalau bisa sastra Inggris dan sastra Amerika tuh ada gerakan modernis awal dia Allah 20 dan sebuah dengan imajisme kan imaji itu sangat penting akal imaji sangat penting maka enggak 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 bisa ini berlebihan kata-kata itu harus tidak berbunga-bunga seperti pada zaman hujan kebaru nah itu makanya aku suka itu itu dapat kalau kau bilang mampus kau bilang mampus kau jangan kau bilang semoga anda nanti disambar halilintar hidup jahen hujan sore sore Mampus kau kan gitu hati jadi edong pada rekeri tapi kemudian aku aku juga menemukan rendra di rendra itu oleh agak sedikit apa nih ya eh OOT kan gitu kan out of topik ada rendra itu aku mempelajari kalimat baris walaupun serendakan panjang-panjang nah itu itu gaya ku lebih kayak rendra itu memang ya makanya suka kali bicara kan suka kali gombal kan ya Nah jadi dari dua orang ini dari khair itu masalah pemilihan diksi dari khair dari rendra itu masalah nafas masalah kalimat karena maku nafas Nah hari tadi didiksinya itu itu yang karena kalau kita baca aku itu di tahun 80-an pertengahan membaca Khairul Anwar yang walaupun pengalaman pengalamanku tentang sastra itu tidak jelek maksudnya tidak awam sekali karena melalui bacaanku atas Kopiho aku juga kenal yang terjemahkan yaitu kursi-kursi klasik Cina gitu ya tuh bahasa Khairul Anwar itu sangat kontemporer waktu ditulis tahun 40-an kontemporer aku bacanya seperti yang nulis ini orang hidup sama ku tolong puluhan dan dan pakai bahasa Medan nah ini ini yang ini pertama menarik dan kemudian ya jelas yang dia bicarakan dengan hal-hal yang sangat urbannya ya sangat urban eh ya cinta itu ya apa melawan-melawan Tuhan begitu ya kehidupan kota apa eh naik kereta api sewalaupun di Medan orang enggak naik kereta api ya tapi kayak gitu kan kita sangat urban dia gitu pas sekali itu pas kali aku dari Jogja udah pernah nekretati kan dari Jakarta Jogja naik ekonomi naik senjau utama semua tuh bisa pas masuk jadi disitu yang membuat Khairul Anwar itu sangat kontemporer pas-pas dengan anak dan membantu membantu dalam kemudian menulis puisi sendiri di ideologinya juga juga kan pemberontang anak muda itu kan kita kan di di kalau umur 20-an di awal-awal 20-an itu kan memang lagi istilahnya kata orang bijaksana Tuhan lagi mencarikan gitu kalau alam juga nampak dulu pencarian itu Hai Anwar itu walaupun keras sekali gitu digambarkan oleh Habi Yasin bagi binatang jalan-jalan itu adalah satu-satunya penyair yang terus-menerus gagal bercinta kan gitu yang masuk ditolak cintanya ditinggal sama cewek enggak menarik dia secara romans lagi ini kalau terbiasa kau kenapa baca aja bisnisnya Hai nima kau mau hidupnya orang seperti itu akhirnya dia menerima salah satu perempuan yang dia panggil gajah istrinya Tuhan itu enggak enggak lama dia ditendang keluar lain dia bukan dibuat-buat itu apa itu Khairul tuh kekeh sekarang ini banyak orang buat-buat mau jadi bukoski tapi enggak anti-alkohol hati-hati kalau tidak yang begitu itu yang dia jalani itu yang dia tuliskan jadi kalau mau sebut kejujuran penyairi situ bisa lihat jadi dari karang-karangnya aku terbaiknya berjalan baru untuk mereka enggak jujur tuh Hai ngomong beta-beta-beta kalau mereka dijajah itu kan tujuan ngebantu di jajah diajah Belanda jajah Jepang kita baca itu seolah-olah enggak dijajah nih para penyair ini kan malah kalau kita baca nombor nombor bala pustaka nampak enggak mau mereka tuh jajah tapi jangan baru coba makanya ketik karir keras kali mereka tuh setuju aku Hai juga baru ngomongin tahap apa aja barulah ini waktu mau tapi enggak ngomongin pasusnya Jepang jangankan pasusnya Jepang mereka ngomongin bahwa mereka dijajah-jendak itu dia jadi kebaruan hari itu bisa dibilang komplit ya buat cuma komplit tapi komplit lengkap dan itu cocok sekali dengan aku kan aku juga ya masih muda sekalikan dibuang ke Jawa hidup di Jawa kaget-kaget lah kaget aku dari kota Medan dibuang ke Jogja tahun 84 itu tuh kaget aku di sini orang makanannya manisnya bukan main waduh hampir enggak mau mati gue udah-udah itu apa setiap kita jalan aku jalan kaki ke KSMA jalan lewati ganggang setiap lihat orang terus misalnya meskipan men-meninggu itu malah keren orang apa-apa nanyakan gitu jadi benar-benar berbeda becanya coba becanya bisiknya di depan hah udah mau turun kayak dibuang sampah dengan gini enak kalau kecelakaan kita mati bulan dimenakan demokrasi sama-sama sambingin langsung matinya gitu jadi benar-benar itu apa pengalaman itu kacau Sok itu nah itu wajah air langsung kropnya baca Rendra itu tadi tuh ceritanya tuh dia wah apalagi aku waktu itu melihat Rendra baca puisi di Medan tahun 88 akhirnya Rendra tukah diizinkan telah jadi cekal oleh oleh baru dari Sydney dia ke Medan baca puisi Wah itu itu aku aku sudah di Jogja aku udah nonton konserok misalnya God bless ya Rendra baca puisi tuh kalah konserok God bless kau kalau lihat itu Aduh aku jadi ini baik-baikin Bapak ini dari Kak dari karena tuh melihat di performance-nya kita enggak tahu karyo-karyo-karyo-karyo-karyo-karyo-karyo kayak yaitulah apa-apa itu apa namanya tuh sesepuhnya bahasa basi itu berlambat yang ketiga ketiga eh usinya dasarnya lebih di kertas kita baca deh kalau dibacakan enggak kita nggak coba tapi Rendra kalau lihat baca Rendra karena masih ya waktu itu masih muda lah walaupun ndak udah berhubung Wah ini dia akhirnya memang kalau jadwal aku ini membentuk konsep angkatan habis itu kan memang problematik ya karena waktu Yassin ngomongin soal angkatan sebenarnya yang dimaksud dia itu kan periodi itu periodisasi sebenarnya makanya itu kan makanya dia ngomongin angka-angka kan 5 Jepang 66 dan begitu kalau istilah kita angkatan kan lebih kepada semacam isma isma dia kalau kita ngomongin isma berarti ada persamaan persamaan ideologi artistik persamaan gaya menulis persamaan isi kalau kalau-kalau kita ngeliat di bukunya itu kan antologi dia itu kan berbeda lah air dengan yang lain-lain tuh ya kasihan hari-hari itu yang ditumpahkan begitu aja ditempelin untuk enggak lah itu itu bermasalah sama seperti bermasalahnya waktu dia bikin dia klaim lahirnya angkatan 66 itu nah mayoritas terutama penyairnya yang dia klaim angkatan 66 itu sebenarnya waktu itu enggak dikenal sebagai penyair kan dan gaya mereka kayak trofik ismail itu juga leker banget sementara punya leker enggak dimasukannya disitu lainnya ini problem jadi inilah problem Habi Yassin sehingga aku enggak menganggap dia sebagai kritiku sastra lain-lain dia cuma komentator sastra dan dia lebih berfungsi sebagai dokumentator sastra itu itu jasa besarnya makanya negara juga menghormatinya akan menyediakan pusat dokumentasi namakan bukan pusat kritik Habi Yassin kan dokumentasi itu itu harus kita hormati nah apa ya jelas saja orang-orang yang kayak remynovaris nggak paham remynovaris selalu banyak ini dia kalau banyak gosip jadi di warung Alex tim paham nggak nah sini jadi lebih bagus sebenarnya kalau mau pakai istilah angkatan tuh ya artinya itu aku adalah priorisasi ya priorisasi sastra makanya aku enggak ya apalagi dia kebagi istilah pelopor begitu kan itu udah enggak ini tuh enggak pokoknya isi langkat-angkatan si Habi Yassin problematik dan gak bisa diterima tapi sayangnya itu di Indonesia di sasa Indonesia terutama itu kan bahkan alam itu berkuasa bakat alam itu mendominasi makanya kejanya ikut aja ngikut aja dia nggak kritis nah satu contohnya itu yaitu si koril ayun rampan kan ikut aja dia apa ya bikin angkatan 2000 tak apa-apa hal ini Hai sifat anti-intelektualisme ini yang yang Bapak sangat dominan diri di sastra kita ya orang muda dari awal termasuk penjaga baru sendiri sebenarnya cukup intelektual mereka untuk melakukan bahwa ini kami mengkritik tradisi kayak gitu kan nah ada kekritisan di situ kan di Hai Anwar itu di puncaknya habis di kanan kau melekra tuh lebih kritis lagi itu tapi di zaman kemudian kok malah Hai ngekor dia gitu itulah memang Hai kalau tentang sosok Habi Yassin kita harus tempatkan dia itu di di posisi yang sebenarnya yaitu dokumentator jadi makanya kalau klaim-klaim dia yang saat ini sampai sudah saatnya masih dominan tutup dunia akademik ya akademik sastra Indonesia itu nggak usah di nggak usah di apalah nggak usah lagi di tidak ulang masalah-masalah angkatan itu harus harus tinggalkan dan itu gas-tugas tugas apa nih tugas penting bagi hiski ya untuk membuat satu apa itu satu karya baru misalnya kalau mau musuh angkatan bikin angkatan tapi dalam dalam pengertian tadi tuh bahwa ini isme mereka ini adalah misalnya hidup zaman yang sama dan mempunyai pandangan yang sama tentang seni tentang sastra dan itu terefleksi di karya-karya mereka di bahasa karya mereka di gaya penusuhan mereka kalau ini juga terjadi gila aja dulu cokol lihat hari sastra atau hari fusi apa namanya itu pakai tanggal kematian yang air anwar kok tanggal kematian yang diraihkan bukan tanggal kelahirannya tapi tanggal kelahirannya lain diraihkan begini apa nih orang orang masih kok diraihkan menghormati atau aja berantem nih ya bagus-bagus mengadakan apa nih centenri ya peringatan selalu centenri kalau nggak salah bahasa ingin jatuhkan karya itu baguslah jadi apalagi di jaman sekarang ini dimana orang melupakan air anwar kan orang ingatnya cuman terilih dan kongguan dan gitu enak atau bagus itu aku setuju dengan dengan ide itu setuju saya bagaimana pelaksanaannya itu terutama tadi tuh mah hari sastra tuh hari fisi apa namanya itu itu ya mbok jangan hari kematian tanggal kematian air anwar lah kelahirannya nah bagaimana mengisinya itu itu DKJ itu bagus tuh mereka mengadakan Insight bara penulisan ese itu ya ese kritis-kritik sastra itu bagus kayak gitu ya dia tau kalau bisa itu ya di luar DKJ itu mengadakan hal seperti itulah apa seminar seminar ke atau apa jadi jangan dia coba berhenti di di Saimbara menulis aja jadi seminar apa hiskin itu sama hiski nih hiski himpunan sarjana kesastraan Indonesia nih jangan parasit aja tuh bikin acara apa ya jangan dan jangan cuma dengan sesama anggota kindong undang para penyair undang sosial orang jadi itu bikin itu bagus itu karena memang kita harus bangga kisah selesai itu punya hilang otot bangga ya aku banding-bandingin hal anwar dengan penyair penyair sejaman dengan diri kontrapur sekarang jangkuh air otot bagus ya betul gitu ya dasar yang dasar lah itu jadi kita memang harus menunjukkan ini penghormatan kita berkhair anwar tapi tadi itu kebilangan jangan jangan dia berhenti cuma apa tadi itu Saimbara karena kan DKJ itu istitusi besar ya istitusi resmi jangan menjadi hanya sampai di Saimbara pun sekretis atau walaupun itu juga penting gitu saya bikinlah misal apa di di tim itu atau dimana Hai seminar hari anwar gitu kan yang yang ini yang yang resmi sama seperti Saimbara itu semuanya resmi jadi bukan bukan sekedar prepren gitu aja layang di luarnya mungkin komunitas kecil kayak komunitas kutub-kutub di Jogja kutub selatan mungkin mereka bisa ngadakan juga apa sekolah-sekolah begitu pembacaan puisi adegan ah pokoknya memang harus dirayakan dengan perayaan segera perayaan pesta men kalau ada apa bisa nyumbang bir ke Jogja kita pesta kede kebun atau diaskos mungkin mabuk-mabuk misi dan Hai itu pemabuk ya Hamzah berasal saya kalau itu pemabuk sebelum ada Charles Bukowski ada khair anwar nah dan lebih parah ga hidup melanggap Charles Bukowski nah itu apalagi waktu dihidupkan memang hidup sebagai makhluk terjajah Belanda Jepang Jepang di gawat kemudian revolusi-revolusi di mana Belanda datang kembali berusaha menjadi usaha itu enggak kayak hidup nirawa manggun enak-enak lo punya meneb Fuji apa itu benar-benar itu jadi kalau akhirnya muncul kayaknya seperti itu yang enggak bisa kerja-kerja mapan gitu ya walaupun di dapat pengetahuan bagus kan bagi redaktur ini gini itu zamannya dan gak ada di utama di zaman itu gak ada yang lain gitu asrusan ini Pak Apen gak ada kayak gitu maka tadi salah isilah angkatan itu tapi yaitu ini harus harus kita apa ini karena pendobrakan lakukan karir itu bukan bukan cuma dalam hal fungsi sastra produk budaya tapi juga dalam gaya hidupnya memang Hai gawat banget tanpa puluhan begitu loh tahun 40-an itu men Hai tarji aja tahun tujuh bulan ini tapi karena tobat di nembir tobat dengan tobat umir akhirnya kayak itulah dia eh mau 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 menghadapi akhirnya anak medan itu akhirnya kalah di akhirnya dulu sedia kayak gitulah malah lebih jelek daripada puisi-puisi yang udah enggak baru yaitu jadi memang ini bagus-bagus setuju nih memang harus dirayakan hari Anwar kalau di pusial ada Anwar nanti rendra gitu ya yang dua ini untuk puisi ini mata karena mata kirinya puisi Nah kalau diprosa itu prame permudanan taktur itu yang aku dan gaya hidupnya yang untuk itu jadi jadi kayak ini sejalan gitu gaya hidupnya dan yang dituliskan sejalan gitu jadi enggak enggak dupang kok lain ini harus kita hargai orang-orang ini dan mereka luar biasa kontribusinya bagi kenapa kita menghargai para ekonomi kita para begini ini tapi mereka ini yang dalam kebudayaan secara umum mereka dikontribusinya gila-gilaan gitu yang nanti kalau dalam sejarah yang mereka ini diingat bukan bukan para ekonomi tuh begini-gini karena ekonomi itu kan konteksnya sebentar aja misalnya kayak mafia berkeli itu kan jauh-jauh selesai mereka sekarang nggak mereka tuh nggak relevan apa kalau budayawan enggak relevan dia Hai nah seperti ini alasannya maka memang bagus itu perayaan centenari kaya Anwar yang lain-lain tapi ya aktivitasnya itu jangan berhenti terutama badan-badan besar kayak dekaji atau dewan pesen lain-lain di Indonesia itu ya bikin seminar lah seminar tuh penting karena seperti saya bilang awal tadi tuh sastri Indonesia itu sangat anti-intelektual sangat percaya pada bakat bahkan alam merusak harus berkeluar dari situ karena di sastra kita karya-karya itu banyak itu yang memperlukan apa studi analitis yang 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 saya harus sangat-sangat intelektual dari kaya Anwar kami abjah apa nah ini tidak berhenti membaca puisi musikalisasi puisi itu juga ya ok tapi jangan itu aja maa hai 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 buah hai 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 saya